Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkolehan geodinamika. Kita lanjut ke part yang kedua. Nah, untuk yang part yang kedua ini kita akan mulai terkait tentang metode untuk mengobservasi dari lantai samudera. Nah, ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk bisa menggalir lebih jauh bagaimana komposisi dari lantai samudera. Ini kita sebut sebagai road trace holes, jadi mengambil beberapa sampel yang ada di dasar samudera, kemudian nanti dihancurkan batuan tersebut untuk kita dapatkan misalnya fosilnya, atau mungkin batuan-batuan penyusunnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga di beberapa lokasi, kita dapatkan ada penambangan, ada ekstraksi atau industri migas, ataupun mungkin ada survei bawah permukaan untuk mengetahui kondisi batimetri yang ada di samudera. Ini kita ambil data-data core. Biasanya kalau untuk yang industri migas, di lapangan-lapangan tengah laut ya, itu diambil ketika sambil dibore, itu sambil diambil core-nya. Nanti core-nya diambil, kemudian dipotong ya, dibagi dua. Nah, di tengah-tengahnya nanti kita akan mengamati secara lebih detail, kira-kira bagaimana kondisi dari lantai samudera itu sendiri. Nah, ini cukup mahal ya sebagai industri untuk membuat core, karena bayangkan saja kita harus mengebor, kemudian sambil ngebor, kita pasang alat core untuk diambil data inti yang kita penginkan di sini. Yang berikutnya, selain menggunakan data core yang cukup mahal dan ya tidak bisa dilakukan di semua lini, gitu kan, harus ngebor, dan di setiap ngeboran nggak mesti harus ada data core, karena kalau ada data core, ya berarti akan mahal untuk proses atau untuk ekstraksi sendiri. Nah, akhirnya dibuatlah menggunakan pendekatan yang kita kenal sebagai ekosondin. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana ekosonding bisa menggambarkan kondisi morfologi atau geometri dari lantai samudera. Nah, ini dari pantulannya, kita tahu bahwa dulu ya waktu SD pernah belajar di mana jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu, maka kita akan dapatkan jarak ini, ya jarak tempuh ini untuk mewakili dari ketinggian yang dipantulkan untuk bentukan atau geometri dari lantai samudera. Yang berikutnya adalah selain kita menggunakan ekosonding, kita juga bisa menggunakan metode seismik. Nah, ini nanti kita pakai air gun ya untuk ditembakkan untuk bisa mengetahui kondisi di bawah dari lantai samudera. Nah, kalau di ekosonding kita bisa mengetahui geometrinya, maka menggunakan seismik, kita selain mengetahui geometrinya, kita juga bisa mengetahui litologi penyusun dari geometri tersebut yang ada di bawah dari permukaannya. Ya kan lantai samudera kan punya permukaan, nah di bawahnya kan pasti ada litologi penyusunnya kan, nah untuk mengetahui lebih detail, kita bisa menggunakan metode seismik. Sebenarnya hasilnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus karena kita harus melakukan interpretasi lagi, tapi setidaknya kita bisa mengetahui kondisi bawah permukaan yang jauh lebih detail, ya walaupun hasilnya masih kalah dibandingkan menggunakan data pengeboran atau data coring. Tapi ya bayangin, segini luas kalau pakai data corp, butuh berapa biayanya? Berapa lokasi sumur yang harus dibor untuk mendapatkan data sedetail ini? Akhirnya kita menggunakan data seismik untuk bisa mempermudah atau mempermudah untuk melakukan interpretasi kondisi bawah permukaan. Yang berikutnya adalah fitur-fitur dari lantai samudera. Nah ini adalah kondisi dari topografi ataupun batimetri dari lantai samudera. Ini untuk yang pasif margin, ini untuk yang aktif margin. Dimana kalau yang pasif margin ini terdiri dari continental sub, continental slope, continental rise, ada abyssal plane. Nah kenapa ada seperti ini? Ya tadi, dia berada di daerah dengan tektonik yang pasif. Artinya tidak berada di pertemuan dari lempeng. Sehingga memungkinkan ada abyssal plane. Di mana abyssal plane ini adalah dataran datar gitu kan, yang luas, yang tidak terdapat struktur di daerah tersebut. Nah bandingkan dengan yang aktif continental margin, kita ketemu yang sama sebenarnya ada continental slab, ada continental slope. Tapi kita tidak ketemu continental rise sama abyssal plane. Tapi yang kita temukan ada oceanic trans dan ada ocean basin floor di sini. Kenapa ada trans? Tadi ada tektonik tumbukan sehingga memungkinkan adanya palung samudera di antara mereka berdua. Nah ini adalah sistem mid-oceanic ridge yang ada. Kita ketemu ada mid-atlantic ridge, kemudian ada mid-indian ridge, kemudian kalau untuk yang di pasifik namanya adalah east-pacific rise. Nah kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, di sini ada Islandia ya, yang berada di tengah-tengah dari ridge di Atlantik. Nah kan ini kan pemekarannya, nanti suatu saat nanti, ya ordennya, order puluh juta ataupun ratusan juta tahun yang akan datang, kemungkinan Iceland ini atau Islandia ini akan terbagi menjadi dua. Nah ini tadi ya, bagaimana di aktif margin kita akan ketemu trend, trend, palung, hasil dari substruksi antara lempeng samudera yang menumbuk terhadap lempeng benua. Nah ini adalah bagian dari Benioff, di mana di lokasi inilah ini yang kita kenal sebagai zona gempa bumi. Nah ini untuk yang beberapa trends yang ada, ya ada Mindano trends, ada Java trends, ada New Hebrides, dan lain sebagainya, sebagai palung-palung yang dihasilkan akibat dari zona-sona substruksi. Nah ini untuk yang passive margin, kita bisa lihat di sini, ya tadi ya, ini ada beberapa self yang ada, kemudian ini ada slope, dan ini ada risk yang muncul. Nah di sini sebenarnya ada tarikan atau geseran. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Nah ini bayangkan seperti ini. Ini adalah daerah passive margin, tapi yang dia akan memisah. Nah di sini ada semacam tarikan, slab ya, slab yang dihasilkan dari adanya sesar geser. Jadi bayangkan teman-teman ada domino block, domino block ya, kemudian teman-teman tarik karpetnya atau tarik kesetnya atau apalah yang jadi alas dari domino block. Kemudian teman-teman tarik, apa yang terjadi? Pasti domino blocknya itu akan bergerak berlawanan dari arah tarikan. Nah ini juga sama. Kan kita lihat di sini, di sini, kan tarikannya di sini. Nah maka otomatis karena tarikannya ke arah kanan, maka blocknya akan rebah ke arah kiri. Nah block-block horse and grabber ini merupakan produk-produk khas dari daerah-daerah yang mengalami sesar transform. Walaupun ininya adalah sesar transform, tapi yang di sini yang dihasilkan ya bisa sesar normal atau bisa sesar naik. Jadi seperti itu. Nah ini adanya di mana? Nanti kita akan bahas ke di materi yang terakhir terkait tentang sesar transform. Nah ini adalah sesar transform. Jadi sesar transform itu bayangkan, jangan bayangkan hanya dia pergerakan yang bergeser. Tapi nanti kita akan ada kaitannya nanti dengan adanya sesar-sesar lain yang dihasilkan akibat dari sesar transform. Sebagai contoh, ini ada daerah yang kita kenal di sini ada Rift Valley sebagai daerah tinggian ya di sini ada Ridge. Nah ini kan seharusnya ini kan memanjang kan bersamaan gitu. Tapi kok bisa di sini ada mid-oceanic ridge yang terpisah gitu. Nah ini diindikasikan ternyata ketika ada oceanic ridge, kan pasti akan menimbulkan rekahan-rekahan. Nah kalau teman-teman masih ingat, definisi dari sesar adalah rekahan yang bergerak. Maka ketika ada rekahan-rekahan yang muncul dan terjadi displacement di rekahan tersebut, itulah yang kita kenal sebagai sesar. Nah karena ini sesarnya bergeraknya adalah dimensinya strike slip atau dia yang lebih ke arah horizontal pergerakannya, maka kita kenal sebagai sesar transform atau sesar geser. Nah ini ya pergerakannya, ya awalnya mid-oceanic ridge ini lurus. Tapi kok bisa berundak-undak seperti ini karena ada transform pole di antara mereka. Nah ini ada beberapa tipe ya untuk transform pole. Ada yang mid-oceanic ridge yang model ini ya. Kemudian yang ini adalah simbol dari transform pole. Nah untuk yang seperti ini, ini adalah simbol untuk island atau mountain arc atau volcanic arc. Sama saja sebenarnya. Atau magmatic arc. Nah hasil pertemuannya ini ada beberapa macam tipe ya. Untuk ini misalnya ini antara mid-oceanic ridge, terjadi sesar transform. Atau antara mid-oceanic ridge dengan island arc. Atau tadi ya, yang island arc dengan mid-oceanic ridge tapi down up-nya terbalik ya. Terakhir, ini adalah tipe-tipe batas transform. Nah kita akan ketemu yang pertama antara ridge dengan ridge. Kemudian juga bisa antara ridge dengan trance. Ada juga trance dengan trance. Dan itu terwakilkan dengan sangat baik. Itu di daerah Amerika bagian barat, di dekat sasar transform San Andreas. Nah kita akan ketemu model yang seperti ini, yang B ridge dengan trance ada di bagian utara dari San Andreas. Kemudian ada juga yang model dari ridge dengan ridge. Ini ya, sebagai bentukan dari tadi ya hasil San Andreas Paul. Ada yang trance dengan trance. Nah ini ya, yang bagian sini. Oke, demikian untuk pertemuan minggu keempat ini. Saya harap kalau misalnya ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di dalam kolom komentar. Untuk minggu ke depan, kita akan bahas tentang bagaimana frame dari tektonik lempeng. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf walau piklameturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.